selamat menikmati 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 seperti itu, mungkin di daerah Jember di Jember saja, mungkin di daerah Paleran ini di Jember yang banyak disini yang Jember yang lainnya masih belum ada mungkin teman-teman silahkan ke daerah Paleran untuk cara menanam tanaman semangka seperti ini jadi bisa, mungkin untuk petani-petani awal bisa belajar di Bapak Selamet ini, kalau langsung belajar di Bapak Asmuni mungkin heran dengan biayanya karena memang Bapak Asmuni kalau sudah menanam apapun, dia itu fokus dan tidak memandang seperti apa-apa, dia itu langsung pemubukannya full, obatan juga perawatannya dia itu terus diperhatikan sedikit sedikit itu Pak memang bisa kita berbandingkan dari segi petani, mungkin teman-teman itu tidak bisa seperti, oh di daerah saya seperti ini di daerah saya seperti ini kebanyakan di daerah sini kan seperti ini kita lihat dari hasilnya teman-teman, hasilnya seperti yang kemarin dilihat tapi memang petani-petani di daerah sini memang mengandalkan dari segi ilmunya Pak ya ada yang lain Pak, mungkin dari para petani di daerah khususnya daerah Jember ini Pak? ya kalau mau coba-coba semangka PT ini bisa lah kalau petani-petani awal itu kalau konsumsi kan kadang itulah harga itu ya kalau ini kan harganya sudah sudah patent tidak usah ragu Pak untuk menanam jadi bisa belajar teman-teman ada pembinaannya seperti ini oke Pak, terima kasih Pak terima kasih telah memberi motivasi pada teman-teman Pak oke Pak, Assalamualaikum oke teman-teman jadi memang seperti itu perbandingan teman-teman jadi daerah Parians ini memang Bapak Asmuni dan Bapak Selampet ini masih menjadi petani senior untuk menanam semangka setiap bulan dan setiap tahun mesti kita nanamnya semangka disini itu berapa kali sudah tiga kali oke teman-teman demikian video kami jangan lupa like dan subscribe terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih